Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ke channel saya Kebumen Tule Sebelumnya sudah saya buatkan untuk tutorial Cara bayar pajak kendaraan bermotor tahunan Cara online melalui aplikasi Signal Terbaru September 2023 ini Dan kemarin untuk prosesnya itu sudah selesai Pada tanggal 8 saya melakukan pembayaran Dan pada hari ini Senin tanggal 11 September 2023 TPPKP-nya pun sudah diantar Dan sudah sampai di alamat saya Kemarin saya masukkan alamat ya Dari pembayaran untuk di Samsat Kebumen Untuk dikirim ke alamat saya Yaitu di Depok teman-teman ya Dan sekarang kita akan coba buka Untuk TPPKP-nya Perbedaannya apa teman-teman ya Dengan TPPKP yang pembayaran secara offline Oke di bagian sini Itu di bagian depan ya Ada post aja Kemudian di bagian belakang Itu ada tulisan Ucapan terima kasih dan apresiasi Yang sebesar-besarnya Untuk Anda telah berkontribusi Melaksanakan kewajiban Membayar pajak kendaraan bermotor Sebagai peran serta dalam pembangunan daerah Signal Samsat Digital Nasional Kemudian ada media sosial dan lain-lainnya Kita buka ya teman-teman Dan ini isinya ya Sudah tidak ada lagi Kita buka Ini ya teman-teman ya Dan disini juga sudah ada plastiknya teman-teman ya Jadi aman, nggak basah dan lain-lain Oke disini sudah tertulis ya Kemarin untuk masa berlakunya itu Di tanggal 23 September 2023 Dan sekarang sudah berubah menjadi 23 September 2024 Ini yang artinya ini sudah diperpanjang ya teman-teman Baik kita akan coba lihat ya Perbedaannya apa dengan yang offline teman-teman ya Oke kita ambil yang STNK saya ya Ini teman-teman Menurut saya nggak ada perbedaan teman-teman ya Disini untuk hologram juga ada ya Kalian bisa lihat disini ya Untuk perbedaannya itu dimana Menurut saya sih nggak ada teman-teman ya Untuk hologram juga ada Kemudian untuk gambar latarnya Pahlawan juga ada Ada semua teman-teman ya Jadi menurut saya itu sama persis Dengan yang pembayaran offline teman-teman ya Oke dan ini resmi ya teman-teman ya Dari Samsat Langsung Dan bisa langsung kalian gabungkan dengan STNK kalian Oke mungkin cukup sekian untuk unboxing Dan juga video kali ini Semoga bermanfaat Kalau ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komentar Share ke teman-teman juga sosial media kalian Jika video ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel saya Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa kalian klik Konfirmasi penerimaan Atau pengiriman Jadi kalian klik saja di riwayat transaksi Kemudian kalian pilih Dan kalian klik konfirmasi penerimaan ETB PKP Oke dengan itu Untuk transaksinya sudah selesai Selesai Selamat menikmati